Intro Skandal Burning Sun kembali di perbicaraan publik Usai BBC merilis film dokumenter bertajuk Burning Sun Exposing the Secret K-Pop Chat Group Pada Minggu 19 Mei 2024 lalu Film dokumenter itu membongkar isi chat Idol K-Pop Jung Jung Hyun Dan teman-teman artisnya Choi Jong Hon Hingga Seungri Big Bang Yang merisikan banyak foto dan video mesum Hingga pemerkosaan Dalam grup chat itu Seungri dan beberapa orang lainnya Pada Desember 2015 Berencana menyuap investor Dengan prostitusi Ruang obrolan itu terdiri dari Jung Jung Jung, Choi Jong Hon F.T. Island CEO Yuri Holding Yu In Suk Dan karyawan Burning Sun Selain itu BBC juga menyebut bahwa Mendiang Gohara adalah idol Yang menjadi tokoh utama Dalam membantu terungkapnya skandal Burning Sun BBC released a shocking documentary About Burning Sun scandal And K-Pop netizens worldwide Are celebrating the late Gohara As a hero The journalist who exposed the scandal Revealed that exposing culprits Would not be possible without Hera She reached out to journalists At a critical point in the investigation And confirmed that she had seen Weird things on Choi Jong Hoon And the other celebrity's phones Kasus Burning Sun sendiri terjadi pada 2019 Ketika seorang laki-laki bernama Mr. Kim Sang Kyo Mengaku mendapatkan kekerasan fisik di Burning Sun Klub milik Seungri Sebuah tempat hiburan malam Para artis ternama dan orang-orang kaya di Gangnam Kala itu Mr. Kim menyatakan Hendak menyelamatkan seorang perempuan Yang menjadi korban pelecehan seksual Namun ia malah terlibat perkelahian Satu hari setelahnya Pihak Burning Sun menuding Bahwa laki-laki tersebut Hendak melakukan pelecehan pada perempuan di sana Sehingga Mr. Kim dipenjarakan polisi Namun kejanggalan kasus tersebut Akhirnya membuka pintu perkara yang lebih besar Terkait kasus narkoba, pelecehan seksual Dan pemerkosaan hingga perekaman ilegal Atau dalam bahasa Korea disebut MOLKA Atas kasus ini Seungri sebagai otak utama dan pemimpin grup Dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan Dan sudah dibebaskan sejak 9 Februari 2023 lalu Sementara Choi Jonghon FT Island Dijatuhi hukuman 2 tahun setengah Dan sudah bebas penjara pada 8 November 2021 lalu Di sisi lain, Jung Jong Yong dijatuhi hukuman 6 tahun penjara Jung Yong diketahui menjadi pelaku pelecehan seksual Yang merekam aksinya untuk disebarkan di grup chat Dalam aksinya, para korban juga diberikan obat terlarang Hingga mereka tidak sadarkan diri Nah, gimana nih menurut pendapat kalian Salhtubers, komen di kolom komentar di bawah ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.